Oke guys balik lagi di FGP tadi udah iklannya sekarang kita ngobrol kurang elegan 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 eh terima kasih itu tembok yang tadi udah penampilannya sama aja lagi lagi lagunya lagi doang lagi doang selalu oke to ada bentuk ada mengenangmu yang pasti mengenang itu mencoba nyanyi-nyanyi mengenangmu baby Romeo mengapa begitu cepat kau pergi mengapa kau tinggal aku sendiri ku ingin bersamamu selamanya mengenangmu membuat hatiku terluka tanpa dirimu jatuh dan hancur jatuh terluka dirimu pegang gitar Alhamdulillah setelah 8 tahun akhirnya aku boleh pegang alat musik jadi pas aku lagi dapat kesempatan pegang gitar pertama kalinya di lapas aku ingat Mas Aji terus aku akhirnya menciptalah lagu ini iya aku akhirnya bikin chordnya aku bikin liriknya walaupun aransemennya akhirnya dibantu sama Mas Baby ya karena kan di dalam sangat terbatas jadi aku bilangin aku minta tolong petugas rekamin lagunya aku bilang tolong nanti kasih kan ke Mas Baby ya kenapa Mas Baby? karena emangin lagu agak low voice ya aku aja tadi kesulitan menyanyikan ya dan yang paling bisa nyanyi tuh menurut aku tuh yang laki-laki yang punya deep voice dan juga low dan low nya stabil gak goyang adalah Baby Romeo tapi Mas Baby langsung menyambut baik iya dan Mas Baby kan gak pernah nyanyiin lagunya orang itu dia itu dia selalu karyanya dia juga iya dan kali ini katanya karena dia berteman sama Mas Aji seolahpun ini menurut Mas Baby nih nanti dikloset lagi tuh itu dia sampai berapa kali take untuk mendapatin pasnya karena emang aku bikin ini buat Mas Aji setelah aku ya 12 tahunan lah berpisah gitu kan dan aku membutuhkan Mas Aji kan saat-saat itu karena aku juga mau bebas 2 tahun lagi aku pikir ya Allah terus aku gimana ya nanti ya aku harus ngebesarin anak-anak gitu kan terus aku sendiri gitu tapi kalau sosok Aji Mas Syed ya tadi cerita dikit dulu ketika saya pertama kali masuk ke dunia entertainment tuh pas masuk ke dunia sinetron sama setelah itu didampingkan sama seorang Aji Mas Syed kayak tahun-tahun sabar hati 2000 awal janji hati judul oh iya 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 Mbak Diani Tami itu gue mesti culun mesti awal-awal baru-baru nih ya baru banget terus kan Mas Aji itu terkenal dengan perfeksionis oke gak mau di retake jika kesalahan tenis maka tesnya tenis yang harus bener karena dia akan total mainnya tuh kan di Anyer syutingnya pas hari Jumat besoknya tuh yuk kamu yuk ikut Jumatan Jumatan deket Mas Aji seorang Aji Masnya gue ya artis nih artis harum banget sampai pas ruku gitu gue liatin kuku kakinya bersih banget karena Mas Aji tuh jatuh cinta pertama kalinya nih jadi ceritanya tuh kita liat ke pas cita aku capek kan aku angkatlah kaki aku tuh di bukan di dashboard ya tapi kan ini aku kursi tengah lah ya di tengah-tengahnya terus dia cuma bilang Ji kamu tuh punya kaki yang bagus banget loh gitu loh kuku kakinya kamu tuh cantik gitu karena dia juga resik banget dia kaget tuh bener baru sadar 10 tahun 10 lama banget ya tapi ternyata mengejutnya lagi ada teman kita juga ternyata gue juga baru sadar pernah juga ditahan juga ya pak ini nih yuk ini sambut Mandala Soji mandala halo 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 mandanya dia tuh bagus bagus mulu ya halo kenapa sih? emang kenapa? adik kau gantaran harus begitu tuh elegan, elegan tuh halo ini kayaknya aku pernah ketemu deh ini dimane? di kolong jembatan dimane? ini itu di BKT di BKT kok kemana disini? iya Nur kan? ih Nur Nur kok lu terkenal? dia tau tinggal 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 Nur Neng ini ini di paka jadi ping sante di angkat gitu sama kala soji tembak ketahan dong eh eh Candala maaf ya emang lu beneran pernah di apa itu? masuk tahanan juga? hah? kata siapa? kok gue skip ya beritanya ada artikelnya kita beneran mana Cing coba buktinya ternyata pesan tren coba kita lihat tuh nih Tempat di penjara, Mandala Soji tak kapok terjun ke politik. Saat itu kenapa ada hubungannya dengan politik? Sebenarnya biasa lah. Kita gak salah sama sekali pastinya. Jadi, di jebak lah. Namanya politik itu, kita diundang di salah satu. Sudah gak ngomong gitu? Benji seperti ini. Langsung. Paham. Paham sudah, Epa. Certa gitu, baru kalimat awal. Dia seperti ini. Dapat survei dari salah satu lembaga survei. Kita tinggi suaranya. Nah, disitu kemudian kita dapat bocoran juga dari informasi kita bahwa Mandala kamu dicari-cari masalah perempuan, narkoba. Dicari-cari itunya ya? Salahnya. Gak ada dong? Alhamdulillah gak ada. Narkoba, alhamdulillah gak. Perempuan gak ada. Sampai waktu itu sempat dikeluarin yang gosip. Mohon maaf nih, almarhum Vanessa. Itu kan jauh banget masalahnya kan. Dikluarin juga fotonya kan ada kan. Nah, itu salah satunya sebenarnya. Jadi, dicari-cari kesalahan. Terus pajak juga, pajak perusahaan kita. Dicari-cari. Padahal aman. Terus yang membuat kamu akhirnya di pesantrenkan, kok isilah kamu tadi? Ya, jadi kita diundang ke salah satu caleg DPRD. Ya kan? Ya, padahal kita cuma diundang. Kita gak tahu apa-apa. Kita diundang, terus disitulah. Manipolitik berarti. Ya, dianggap manipolitik. Padahal kita gak ada uangnya sama sekali. Oke, akhirnya dimasalahkan. Akhirnya sempat di jebloskan. Ya. 6 bulan katanya? 6 bulan. Tapi kan Maren harus ada bukti kesalahannya naun dulu, Baru. Bisa dimasukin kan? Ya, barang buktinya lah ya. Barang bukti itu kan dipegang sama si DPRD, sama tim kita. Timnya mereka. Aku sendiri yang datang kayak begini diundang nih ya. Tiba-tiba langsung di OTT dulu datang semua. Ada bawah, seluruh, dan sebagainya. Aduh, pokoknya, Ma, yang masih berpolitik mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Di kalurnya. Lebih hati-hati lagi. Sesuai dengan yang direncanakan juga ya. Benar, ya, sama nanti kita, Pak, kita bikin partai. Partai apa? Pedihnya perjuangan. Ini tadi, Ma Eji cerita 10 tahun. Lu 6 bulan. Kita, ya ampun, belum disarik. Mudah-mudahan seharipun jangan pernah mengalami. Ya, nggak bisa. Lu lupain apa, Mandala, Duk? Jadi, Allah itu punya maksud dan tujuan. Jadi, Allah itu tahu apa yang dilakukan manusia, kadang-kadang dia tidak setuju tapi merestui. Jadi, mungkin saya anggap bahwa apa yang aku alami di dalam adalah pesantren. Makanya lu disebut gitu, karena jadi pelajarannya. Ya, pelajaran. Pelajaran dari politik, pelajaran dari berteman, pelajaran dari semuanya. Bahkan begitu masuk, langsung disitu ada seorang kori lagi baca Quran. Baru masuk, baru bawa baju nih kan. Anak udah nangis-nangis semuanya. Terus, dengar kori baca Quran. Disitu langsung tersentuh. Aku sempat nanya kan, itu siapa kori disini? Tahanan juga? Iya. Aku bisa nggak nanti ketemu sama dia kori disini? Oh bisa, belajar bisa nggak? Bisa. Nah, itu kan kenangan manisnya. Ya. Yang buruk. Buruk banyak banget loh. Contoh, contoh, contoh. Buruk ya. Mungkin Teteh tahu lah, awal di tahanan itu kan pasti masuk ke ruang isolasi. Semua tahanan itu masuk ke ruang isolasi. Apapun kesalahan. Apapun, apalagi yang vidofil dan lain sebagainya itu parah. Karantina pertama itu jadi digabungin. Digabungin sama begal, vidofilia. Begitu masuk toilet nih kan pahitnya nih, ngomong pahitnya nih. Astagfirullahaladzim, jorok banget. Toiletnya jorok banget, banyak kecoa, aku siram kan. Seram. Ya kan? Tak hilang, mendingan kan. Udah merem terus, ambil handuk. Ada lagi aku siram lagi, yang keluar kelabang kalau jengking. Tapi ini ada artikel, Mandala Soji bohongi anak. Apa maksudnya lagi ini? Berada di penjara, Mandala Soji berbohong pada anak-anak. Kenapa tuh? Bohongi apa? Ngomongi ke anak-anak apa? Di pesantren. Oh, bilangnya di pesantren? Ya, jadi di pesantren bilangnya yang kecil kan waktu itu kelas 5. Eh, kelas enggak, kelas 3. Kapan akhirnya anak tahu kalau sebetulnya bukan pesantren? Setelah keluar pastinya. Setelah keluar. Jadi kalau awalnya dia enggak tahu. Cuma nanya kok ayah enggak pulang. Apalagi anak aku yang lagi ikut bareng ini nanti. Namanya Erdogan kan, itu nempel banget sama aku kan. Dia kemana-mana aku gendong nafas. Dipisahin itu nangis banget. Keceri. Itu kan mungkin Teteh udah ngalamin juga ya pasti. Erdogan ikut. Dia panggil tuh kok gitu yuk. Dia ikut. Erdogan dan istrinya tercinta. Halo, Assalamualaikum. Hele, Erdogan. Erdogan. Gampang-gampang. Gampang banget sih. Lagunya gampang banget. Apa kabar? Silahkan. Jadi di sini, sayang. Jadi di sini. Kalau nggak disimpan di luar. Silahkan. Silahkan. Ini setengah itu. Kita nggak boleh. Sini aku beres. Ini ada Erdogan. Umurnya berapa si Erdogan? Berapa umurnya? Apa umurnya? 12. 12? 12. 6. 6 tahun. 6 tahun. Keras Erdogan ini ngobrol nih. Katanya Erdogan ini hobi dan juga pintar mengaji. Dan kita ntar cerita kisah cintanya. Katanya penuh perjuangan juga ya. Sesat lagi ya, Nur. Iya. Kita iklan dulu. Iklan-iklan dulu. Terima kasih, Nek. Warrior Pagi. Dan apabila gak usah mau. Kupastikan ku jalan di dunia. Tadi pasirinya. Jawab. Ayo jawab. Ayo jawab. Oktober. Tahun. Tahun. Tahun 2019. Itu kan nikah agama. Nikah. Nikah. Itu nikah apa? Nikah negeri. Nikah agamanya. Nikah agamanya. Nikah agama. Itu kan nikah agama. Itu bukan. Itu nikah. Nikah resmi. Nikah agamanya. Berantik. Nikah agama.